Intro Hai sahabat rutan poso, terbaik! Apa kabar anda hari ini? Baik-baik saja kan? Kembali kami dari tim Humas Rutan Kelas 2B POSO Hadir membagikan berita apa kabar rutan poso Pada episode ke-9 ini, kami akan bagikan 4 berita Bagaimana selengkapnya? Yuk kita simak selanjutnya Berita pertama Senam bersama petugas, Dharma Wanita, dan warga binaan Rutan POSO Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021 Bertempat di lapangan bola voli Rutan POSO Dengan mendatangkan pelatih senam Tampak petugas, ibu-ibu Dharma Wanita, dan warga binaan Antusias mengikuti gerakan-gerakan senam tersebut Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka menyehatkan badan Dan meningkatkan imunitas tubuh Serta membangun silaturahim dan rasa kekeluargaan Keluarga besar Rutan POSO Adapun kegiatan ini akan menjadi agenda rutin Setiap 2 minggu sekali dilaksanakan Setelah senam, dilanjutkan dengan latihan bola voli bersama Sambil menikmati bumbur kacang hijau Berita selanjutnya Rapat evaluasi kinerja tim POKJA Pembangunan zona integritas WBK-WBBM Rutan POSO Rapat evaluasi ini dilaksanakan sejak tanggal 27 Juni Sampai dengan 3 Juli 2021 Di Aula Rutan POSO Rapat ini dilaksanakan secara bertahap dengan mengevaluasi masing-masing tim POKJA Dari tim POKJA 1 sampai dengan POKJA 6 Dan hari terakhir dengan melaksanakan rapat evaluasi secara keseluruhan tim POKJA Rapat ini langsung dipimpin oleh karutan POSO Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kegiatan yang dilakukan masing-masing tim POKJA Dalam melakukan pembangunan ZI di Rutan POSO Sehingga dapat diketahui apa yang harus diperbaiki dan yang harus dilakukan pada masa akan datang Berita ketiga Rapat Virtual Audiensi Rancangan Perubahan Permain Kumham No. 27 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berbasis HAM dan Peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional Kegiatan Rapat Virtual Audiensi Rancangan Perubahan Permain Kumham No. 27 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berbasis HAM ini dilaksanakan oleh Direkturat Jenderal Perlindungan HAM Pada tanggal 28 Juni 2021 Yang mengikut sertakan Kanwil Kemen Kumham Sulawesi Tengah Dan Kanwil Kemen Kumham Sulawesi Utara Peserta Satker di bawahnya Narasumber dari Ditjen Perlindungan HAM menyampaikan bahwa Akan diadakan perubahan pada Permain Kumham No. 27 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berbasis HAM Sehingga diperlukan masukan dan saran dari semua Satker Agar setelah perubahan Permain Kumham tersebut lebih baik dan sempurna Banyak masukan dan saran yang disampaikan oleh Kanwil Kemen Kumham Sulawesi Tengah dan Sulut Serta beberapa Satker termasuk dari Rutan Poso Menyampaikan masukan sekiranya dalam penilaian Satker Predikat Berbasis HAM Hendaknya diberi akses langsung kepada Satker Untuk melakukan upload data dukung pelayanan berbasis HAM pada aplikasi P2 HAM yang ada Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Kanwil sebagai atasannya Pada hari itu juga Rutan Poso mengikuti peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional Yang diikuti oleh Kasupsi Pengelolaan Bapak Ilham Adi Susanto Selaku mewakili Karutan Poso di Banuapagumbo, Kantor Bupati Poso Peserta kegiatan ini antar lain pejabat Forkopimda Dan pimpinan instasi lain di Kabupaten Poso Kegiatan ini juga dilaksanakan secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional di Jakarta Berita keempat Inspeksi mendadak atau sidak Regu pengamanan Rutan Poso ke Blok Seroja Inspeksi mendadak ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021 Pada pukul 21.00 sampai dengan 21.30 Wita Yang dilaksanakan oleh Kepala KPR, Rupam C, dan P2U Hasil dari sidak tersebut didapatkan beberapa benda terlarang Berupa 2 buah HP, 4 buah cas HP, 1 buah gunting, 1 buah terminal kuningan 4 mata, 1 buah colokan, dan 10 meter kabel Hasil sidak ini disita untuk dimusnahkan Kegiatan tersebut berlangsung dengan aman dan terkendali Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir masuknya benda-benda terlarang Yang dapat menyebabkan gangguan kamtib di Rutan Poso Demikian apa kabar Rutan Poso episode 9 kali ini Nantikan berita Rutan kelas 2B Poso selanjutnya Saya Govinda Undur Diri Tetap selalu jaga kesehatan Jaga jarak Jaga imun Dan jaga iman Salam Rutan Poso terbaik Takwa Enerjik Ramah Bersih Amanah Indah Dan kreatif Terima kasih